Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia menggelar Rakornas KPI se-Indonesia di Tangerang, Banten, 6-9 November 2022. Rakornas dibuka Deputi Menko Polhukam Republik Indonesia juga dihadiri para pimpinan lembaga penyiaran swasta, baik TV maupun radio. Pada Rakornas kali ini juga diisi dengan arahan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Joni G. Plate, dalam arahannya Menteri Kominfo menyatakan apapun hasil Rakornas wajib dilaksanakan untuk kepentingan bangsa Indonesia khususnya dalam dunia penyiaran. Menteri juga berterima kasih kepada lembaga penyiaran atas kerjasamanya dalam menyukseskan program negara termasuk kebijakan ASO atau peralihan dari TV analog ke TV digital per 2 November 2022. Ketua KPI Pusat Agung Supriyo mengatakan, Rakornas kali ini adalah Rakornas terakhir bagi KPI periode sekarang. Ada tiga draft peraturan KPI yang telah disiapkan untuk disahkan, yakni PKPI tentang kelembagaan, rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran karena tidak melakukan siaran, dan PKPI tentang pengenaan sanksi administrasi. Hari ini Rakornas KPI di Banten ini berencana untuk membahas tiga PKPI yang memang secara pembahasan sudah dimulai sebelum kera Rakornas. Nah, semoga Rakornas ini akan menghasilkan pengesahan tiga PKPI, karena PKPI ini mengikat bukan hanya KPI, tapi juga lembaga penyiaran. Nah, selain itu kemungkinan KPPI pun akan membuat pernyataan sikap terkait dengan analog switch off, yang tanggal 2 November hanya berlangsung di Jabodetabek. Nah, KPID seluruh Indonesia mempunyai kepentingan terhadap ASO, terutama kepentingan penyiaran publik. Nah, inilah nanti yang kami akan rumuskan, sikap yang proporsional, semoga stakeholder yang lain, pemerintah maupun industri yang terlibat dalam ASO ini, mendengar statement ataupun aspirasi dari KPI, KP Pusat maupun KPID seluruh Indonesia. KPID Bali mengikut sertakan seluruh komisioner dalam Rakornas kali ini. Ketua KPID Bali, Agus Astapel, sangat mengapresiasi Rakornas kali ini dengan harapan bisa menghasilkan keputusan yang signifikan dalam memperkuat KPI melaksanakan tupoksinya mengawasi isi siap. Kami KPID Bali berharap agar Rakornas kali ini menghasilkan keputusan yang betul-betul bisa diimplementasikan di daerah, khususnya melakukan tentang regulasi penguatan kelumpagaan, dan juga dengan cara rekomendasi terkait dengan pecah lutani jin dan juga pengawasan isi siaran. Mudah-mudahan dalam Rakornas kali ini bisa betul-betul digulukkan, dan kita memang berharap itu menjadi panduan bagi kita di seluruh KPID untuk melaksanakan tupoksinya kita, dan ini adalah momen terakhir atau kado terakhir bagi KPID pusat yang akan berakhir masa jabatannya, dan itulah yang kita harapkan, dan tampaknya semua akan sepakat dengan itu, dan ini hasilnya kita harapkan betul-betul bermampat bagi keberlangsungan KPID di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!